Intro Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift Kembali lagi kita ngerjain GT86 ini Dan seperti yang kalian lihat, ini bukan di garasi Melainkan di bengkelnya Mas Amin, Pondok Jaya Workshop Dan perubahannya udah banyak Tapi sebelumnya gue mau cerita Kenapa mobil ini akhirnya kita kembali lagi ke bengkel Padahal kemarin yang udah cukup susah tuh kita kerjain di garasi Kayak macam engine mounting Dan sekarang gearbox mountingnya udah selesai Kita pindahin ke bengkel karena gue dari kemarin keluar kota mulu Karena event tuh udah banyak, event otomotif Kemarin dari Surabaya, seru banget Abis itu gue ke Aceh, seru banget juga Dan abis ini nih, kita berangkat ke Makassar Jadi mobil ini gak kepegang sama gue Dan udah tinggal kerintilan yang ada banyak banget Jadinya kita minta tolong Mas Amin dan tim untuk ngerjain semuanya Dan kalau kalian lihat nih, di bagian depan sini Yang udah paling keliatan beda ada intercooler dan oil cooler Dan seperti di bagian belakang radiator Gue suka banget kalau kita kasih fan Karena di Indonesia itu panas banget sekarang Jadi kalau ada fan, itu akan sangat ngebantu Pendinginan intake air temperature dan juga oil temperaturenya Yang unik disini, gue cuma perlu satu fan yang lumayan gede Untuk dinginin keduanya Karena kalau kalian lihat Keseluruhan dari surface si oil cooler Dan hampir seluruh surface dari intercooler ini Kambil semua udaranya sama si fannya Jadi efisien banget Tapi total fan di mobil ini jadi ada 5 Dan kita lihat di bagian dalam mobil Di bagian dalam sini Yang udah dikerjain adalah bagian selang rem Jadi dari reservoir yang kemarin kita udah buat Pake aluminium itu Udah kita tarik jalurnya buat pengisian di master Ketiga master dari mulai kopling Rem depan rem belakang Itu udah masuk semua Kecuali rem tangan Rem tangan ini masih belum Gue masih belum memutuskan mau pake handle yang mana Karena belum tau posisi duduk kita yang pasti kayak gimana Nunggu gearboxnya bener-bener kepasang dulu Ini karena ternyata harus coak si ini juga Si trans tunnelnya Kalau mau pake Persneling standar Karena yang kemarin kita beli itu terlalu maju Jadinya Kita posisinya udah terlalu mundur Kayaknya kalau misalnya kejauhan gak enak banget Jadi itu bagian belakang deh untuk Driving positionnya Intinya Yang susah udah Selang-selangan Selang handbrake juga udah sampe bawah sini nih Dan itu bakal kita keluarin disini nanti Masuk ke handbrakenya juga Dan semuanya pake braided AN3 Jadi Bener-bener feel mobil balapnya tuh Kalau diliat dari looksnya ntar ada Selang-selang lewat itu keren Keren banget Kayak mobil balap pro banget gitu Terus untuk bagian fuel tanknya Ini udah jadi 100% Cuma ditutup-tutupin aja Supaya gak ada kotoran masuk sih Nanti pas final assembly-nya bakal kita pasang lagi Dan yang kurang cuma pengisian bahan bakarnya doang Nanti tinggal dibuat ke bagian kaca belakang Ini kemarin gue lupa jelasin Karena keren banget Ya untuk pengisiannya nanti bakal dari sini Dan ini akan dibentuk dikit Ngikutin lekukan dari kacanya Jadi rada masuk Rada ke emboss ke dalam dikit Dibikin pengisiannya bulat gitu Keren banget karena Kayak mobil balap banget Kayak naskar gitu Kita kalo ngisi bensin ntar kita bisa Mas Malan tuh bisa posa gitu ngisi bensinnya Gak jelek gitu Dan sekarang kita lihat aja mesinnya Yang lagi dilengkapin di bagian sana Sebelum kita lanjut videonya Gue mau ngasih tau ke kalian Kalo garasi drift baru aja rilis Kartu e-money dan kartu flash Yang keren banget Desainnya garasi drift banget Ada yang warna putih Ada yang warna hitam Ini bener-bener merepresentasikan Livery-nya garasi drift yang sekarang Dan ini bisa buat bayar tol Bayar parkir Bayar kereta dan bayar apapun yang kalian mau bayar Sebenernya bisa ini Kartu ini harganya Rp 129.000 Terbatas banget Cuma ada Rp 50.000 Masing-masingnya Jadi buruan deh Kalian klik link di deskripsi Kalian beli kartu garasi drift E-money dan flash Untuk bagian mesinnya Udah ada turbonya kepasang Udah ada headernya juga Ini thank you banget Or the exhaust Yang bikin S15 kemarin Exhaust-nya dan kenal pot-nya Dan sekarang kita bikin lagi Equal length yang bentuknya ini Bagus banget menurut gue Karena kita ada advantage di chassisnya 86 itu Karena bekas boxer ya Jadi dia lebar banget Kita gampang banget buat Ngatur ini biar bisa equal length gitu Jadi bentuknya juga bisa bagus Turbonya bisa di bawah Dan kenapa turbonya di bawah? Karena setiap gue liat ya Di mobil balap-mobil balap Yang bener-bener udah high performance Selama itu muat di bawah Selalu turbonya di bawah Karena pasti alasannya bagus banget Karena line-line yang ada di Turbonya juga itu deket-deket banget Terus nanti jarak ke intercooler Dari piping turbo-nya juga deket Dan lain-lain Dan ini mesinnya Sebentar lagi udah siap Untuk kita di-assembly lagi Tinggal nunggu bagian si alternator nih Bracket alternator lagi kita bikin di bagian sini Kalau udah kelar semua Pasang lagi gearbox-nya Pasang lagi coupling-nya Itu kita bisa langsung Pasang lagi di mobil for good Karena mobilnya juga udah siap Seminggu setelahnya Dan perubahannya di mobil ini Udah banyak banget Banyak banget yang udah Kepasang sekarang Mulai dari intake Bahkan turbonya Kita liat aja Dan mesinnya ini udah naik for good Jadi udah gak akan kita lepas lagi Dari mobil ini Kecuali ada trouble pastinya Turbonya juga udah kepasang nih Dari manifold ke turbonya Dan karena ini internal wastegate Jadi simpel banget bentuknya Tinggal pipingnya aja nih Untuk ke bagian intercooler Tapi untuk yang di bagian intake Udah selesai pipingnya Udah nyambung ke intake yang baru ini Udah jadi Jadi kita nge-custom sedikit Intake standarnya Kalau kalian liat bagian sini Ini standar Cuma kalau standar kan Dia throttle body-nya ke arah belakang Karena FWD Jadi ini kita custom Untuk throttle body yang ada di depan Dan Desain untuk si pipingnya ini Simple banget Langsung ke intercooler Jadi cuma perlu satu Silicon hose Jadi ngurang-ngurangin Jumlah kebocoran Titik yang bakal bocor gitu Nanti disini juga cuma satu Silicon hose-nya Aman Dan overall Udah banyak banget perubahannya sekarang Beberapa hari selanjutnya lagi Perubahannya udah makin keliatan sekarang Mulai dari Bagian piping udah selesai semua Emang simple banget pipingnya Biar makin deket Turbo intercooler sama intake Jadi responsif Dan kalau kalian liat Di bawah piping bagian Intake itu ada Blow off yang ngumpet Emang karena gue gak terlalu suka Blow off yang keliatan gitu Kalau rada ngumpet Malah lebih rapih keliatannya Terus Untuk bagian alternator Juga udah selesai kepasang Ini udah jadi Custom-an untuk Adapter Yang bikin Jadi cuma alternator doang Alternatornya juga ganti Jadi yang lebih gede lagi Dan ini udah bisa diatur Maju-mundurnya Buat ngencengin Si beltnya Tinggal beltnya aja Ini belum dapet ukuran yang pas Tapi ya kalau belt Emang banyak Persamaannya Pasti tinggal nyari aja Jadi intinya Untuk bagian mesin Fabrikasi Udah selesai semua Tinggal Kopel aja Tinggal kopel sama bagian Fuel system Dan kalau air Udah semua juga Buat air radiator Ke belakang Udah ada jalurnya semua Bahkan rem juga udah ada nih Kalau kalian lihat Di bagian sini Dia masuk ke kolong Udah aman juga Belak-belaknya Di bagian sebelah Sini Juga udah lengkap Semua Jalur buat remnya Jalur buat kopling juga Buat rem depan juga Rem belakang juga Jadi udah lengkap semua Tinggal nanti Bagian Reservoir yang udah kita buat Ini kita pasang lagi Terus Masukin ke sini Tinggal rem tangan doang Karena rem tangan Gue ada sedikit request Yang berbeda Sama rem tangan lainnya Rada nyontek temen gue sih Dan-dan Tapi Dengan Style yang berbeda dikit Dan Untuk interior Sebenernya perubahannya Belum ada Cuma yang kemarin Udah gue bahas Si Shifternya udah kepasang Yang pake gekatek itu Dan nanti posisi Si Rentangan Si Masternya itu Rada ngumpet Di dalam Dashboard Jadi gak keliatan Tapi ininya di luar Kita panjangin Disinilah ya Disini Jadi Rapi banget Gak keliatan Nama sekali Kalau ada Master Karena master yang bikin Berantakan Jadi jalur disini nih Rapi Ini juga nanti bakal ditutup Pake aluminium Dan Yang keliatan cuma Selangnya aja ke belakang Emang sengaja Gue mau masih Ke expose aja Selangnya Jadi Lebih Gampang kalo mau ada Maintenance dan lain-lain Dan untuk bagian belakang Disini juga belum ditutup Tapi Intinya Udah mau selesai semua nih Bagian fabrikasi Udah selesai semua sih Sebenernya Tinggal perintilan-perintilan Abis ini juga tinggal wiring Dan bagian Isi bensin Nanti disini nih Yang dari kemarin Gue belum sempet kasih lihat Jadi kita isinya Isi gitu Terus tutup lagi Clean banget Terus Kayak mobil balap banget gitu Kesannya Jadi ini beberapa minggu Setelah nyala lagi Dan mobil disana Ada sedikit problem Bukan sedikit sih Lumayan banyak problem Yang terjadi Di dalam Bellhousing Si gearboxnya Padahal udah kepasang semua Pas dites Toplanknya itu Dia gak nge-disengage Jadinya harus Dibongkar lagi Itu kopling Dan kalau kita Ngebongkar kopling Kita harus ngebongkar Gearbox Yang bikin ribet semua Yang akhirnya kita custom Jadi master luar Jadi kalau kalian Lihat Bukan master ya Slap silindernya itu Ada di dalam Bellhousing Si CD009 Yang gue punya ini Nah ini lagi di custom Pake slab silinder Yang ada di luar Kayak mobil-mobil Konvensional lainnya Tapi gak apa-apa Kita bisa ngerjain Banyak banget juga Di garasi Jadi paralel Mobil disana Lagi dibenerin Kita disini Mulai ngerjain wiringnya Karena Alat-alat Udah lengkap semua Parts-parts juga Udah lengkap semua Mulai dari FuelTech FT550 Ini adalah ECU yang akan Gue pake Di GT86 K24 Gue ini Kita buka Dan Kenapa gue pilih Pake FuelTech ini Karena Simple banget Jadi dia itu ECU nya Sekaligus Dash Display nya Kita gak perlu Pake dash display lagi Jadi ini adalah ECU nya Sesimpel itu Dengan harga yang Relatif Lebih terjangkau Dibanding merek lain Karena kita gak perlu Beli dash lagi Gak perlu beli Digital dash lagi Udah jadi satu Semua Disini Dan ini ada Wiring-wiring nya juga Wiring-wiring yang Udah Paketan dari FuelTech nya Terus Gue juga udah Nyiapin banyak banget Peralatan Dan Parts-parts yang Dibutuhin buat kita Nge-wiring Ada Switch panel Juga Ini akan gue Modifikasi sedikit Biar bisa masuk ke Dashboard 86 Ada fuse box juga Fuse box ini Ada dua Ada juga disana Jadi masih banyak Pass-parts di belakang sana Yang udah gue siapin Dan Karena ini adalah Pertama kalinya Gue bikin Wiring Buat di mobil Gue pengen banget Belajar yang gak ngasal gitu Kayak akhirnya gue beli Label printer nih Label printer Buat Hitshrink Jadi Kita bisa Nge-print di Hitshrink Kayak gini contohnya Dan ini nanti Akan ada di semua Kabelnya Jadi gue gak salah Colok kabel lagi Dan Keren aja gitu Gak cuma warna Doang Kabelnya bakal ada tulisan Di setiap Kabelnya Yang sesuai sama Kabel itu untuk apa gitu Buat fan Ada tulisannya fan Fan satu Fan dua Jadi gue invest ke printer Yang harganya cukup mahal ini Yang gue kepakainya juga Gak begitu banyak sebenernya Tapi gak apa-apa Ini adalah Satu hal baru Yang akan gue pelajarin Dari segala macem Build mobil Gue udah Engine swap sendiri Gue udah Ngelas sendiri Almonium dan lain-lain Ada satu hal doang Yang gue takut banget Selama ini Buat gue kerjain Yaitu wiring sendiri Sekarang gue kerjain aja deh Karena gue pengen banget belajar Langsung aja Kita lihat dashboard City86 Oke jadi ini adalah Dashboard 86 Yang udah dipotong-potong Buat roll bar Udah bisa masuk ke dalam Roll bar 86 Gue ini Dan Biasanya Kita kalau mau Nge-wiring Pertama yang kita buat Itu adalah Fuse panel Atau Electrical panel Bentuknya kayak gini nih Biasanya orang bikin Pake Ada satu plat Yang Gede Isinya ada Panel A, B, C, D Ada buat Fuse Ada buat relay Ada buat Konektor Macem-macem deh Itu yang biasa dilakuin Di mobil-mobilnya Balap kita yang lain Kayak di mobil Ziko Mau mobilnya Bimo Dan rata-rata itu Ada di bawah sini nih Ada di bawah sini Tempat panelnya Rada susah tempatnya Kadang rada Miring ke atas gitu Sedangkan disini ada roll bar Disini ada jok Kalian bayangin deh ya Kalau misalnya mau benerin tuh Mas Maman Kadang Molongnya bener-bener Kayang Sampai kayang Gue cuma ngecekin doang Satu persatu Misalnya ada kerusakannya Itu hal yang gak pengen Gue terjadi Gue gak pengen Mas Maman encok Jadinya Kita bikin Panelnya itu adalah Dashboardnya Ini pendekatan yang cukup beda Karena Gue belum Belum pernah sih Lihat di luar Ada yang bikin kayak gini Kayaknya Jarang banget Karena kalau orang udah Seniat kayak gini Mendingan pake PDM sekalian Cuma Budget gue gak cukup Pake PDM Jadi tetep kita pake fuse box Tapi Panelnya itu adalah Si dashboardnya Jadi gini konsepnya Untungnya di 86 ini Panel depannya ini gede Jadi bisa dilepas Dan gue pengen Si fuse boxnya itu Satu ada disini Karena butuh dua Satunya lagi ada disini Jadi tinggal Ngelepas panelnya aja Ngelepas panel ini Ngelepas panel yang Ini gitu Di dalamnya Itu kita bisa akses Si fuse boxnya Gak perlu kayang lagi Dan Relaynya Karena kebetulan nih ya Di Mobil yang gue buat ini Banyak banget Relay yang gue Pake Karena ada Fannya aja Ada 5 Ada 5 fan Semuanya elektrik Lagi abis itu Ada Fuel pumpnya Ada 2 Ada Electric Power steering Ada Electric water pump Pokoknya semua yang bisa Elektrik itu udah elektrik Jadinya butuh 18 relay Yang akan gue taruh disini Kurang lebih kayak gini 20 nih Total nih Tapi nih Gue tambahin 2 Biar buat cadangan Karena Space nya juga masih muat Dan karena relay juga Jarang rusak ya Jadi Gue taruh sini Relay nya Tetep sih Mas Maman gak perlu Ngolong-ngolong juga Tinggal buka Bagian Glove boxnya Tinggal buka gitu Relay nya langsung ada disini Itu yang Gue rencanain Sekarang Tapi banyak yang harus Kita potong lagi Kayak Dalam-dalam ini nih Harus kita potong Karena gue mau naruh Apa ya Ini konektor Kayak gini nih Disini Biar rapi Semuanya Dashboardnya bisa dilepas juga Gak harus Ngelepas semua wiring Untuk ngelepas Dashboardnya Sekarang Kita langsung aja Kerjain dari mulai Potong-potong Si dashboard yang Mesti dipotong Oke yang harus Potong Udah dipotong nih Jadi nanti Si fuse boxnya Selain satu ada disini Satu itu ada disini Dan clean banget Karena bisa kita tutup Jadi Simple Gak keliatan Kalau kita perlu untuk Trouble shooting Atau ngecek-ngecek Tinggal dicabut Semudah itu Dan Udah siap nih Kan ada disini Dia space-nya gede Atas bawah Karena bakal ada kabel Bagian sini juga aman banget Dan gue udah sempet bikin Switch panel Untuk di bagian sini nih Jadi disini ada Tiga switch Ada Electric Power steering Ada wiper Sama ada lampu Gue cuma butuh tiga Yang lainnya udah otomatis semua Si ecu Fuel tag nya nanti Dan ada Tombol gede ini buat Engine start Jadi nanti ada disini Kenapa Gue pilih ada di kanan Karena Kemarin sempet beberapa kali Gue mau narik handbrake sebelah sini Malah kena switch-switch yang lain Yang gak perlu nyala Jadi nyala gitu Itu gak enak banget Karena tangan kiri kita Pindah-pindah mulu Sedangkan tangan kanan Selalu disetir Jadi disini Pastinya aman banget Dan Gue udah buat juga nih Bracket nya Walaupun kelihatannya jelek banget Tapi Kalau udah dipasang nih Liat ya Kalau udah dipasang nih Disini Keren banget kan Dan ini gue cat hitam nantinya Ini juga bakal gue cat hitam Buat Nyala matiin Ya ya aku puter deh Karena belum dibaut Nantinya Buat Engine Cut off nya Ada disini Jauh banget Dari tangan kiri Yang gerah-gerah Tangan kanan Aman Karena disetir terus Sekarang kita cat aja dulu nih Habis itu kita pasang Puas juga gue Hasilnya Ini cut off Terus ada switch nya Tombol engine start Simple di satu titik Sini semua Jadinya rapi Disini nanti bener-bener Gue kosongin Gak ada apa-apa Si Vultax disini Wah keren banget sih Sekarang gue buat dulu Bracket buat si Fusebox nya Disini sama disini Oke Jadi dari tadi Bracket yang udah gue buat Ini gagal Karena Ternyata Terlalu sempit Dia Jadi kabelnya Terlalu patah Beloknya Jadinya bikin Jangka panjang Bakal bahaya Buat kabelnya Tapi udah nemu solusinya Ini gak jadi pake Solusinya adalah Kita copot AC nya Jadi Rada di atas sini Jadi Akses bisa dari atas sini Dan dari bawah sini Kabelnya Gak ada Satupun yang Kelipat Dan bagi kalian Bertanya-tanya Kenapa Gak disini Aja Nah si Si Fusebox nya Karena ada handbrake Disini ada shaft nya Handbrake Buat Ke master nya Master nya ngumpet Di dalam sini Yang Bikin jadi gak bisa Tapi kalo disini Aman banget Luas Atas bawah Jadinya kabelnya juga Gak tersiksa Yah Kita buat lagi deh Berarti Bracket Ini amment dow Ngad色 Gambaran Basis Mergвод Terim Sia Sub indo Altyazı Unyad Pada Sia 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 Oke akhirnya selesai juga nih Untuk bagian fuse box nya Yang ada 2 disini Relay Ada 20 relay box disini Dan udah gue tes tadi Pake relay aman Tapi belum ada skunnya aja sih Jadi belum bisa Clek gitu Cuma udah bisa masuk Dan nanti tutupnya glove box Juga bakal gue pasang lagi Biar rapih Bisa ketutup gitu Panel-panel juga bisa ditutup disini Rapih Dan yang paling gue Bangga dengan hari ini adalah Bagian switch panelnya sini Sama engine cut off nya Thank you nih doko nih udah bantuin nih Padahal dia kesini cuma mau main Sampai sini mau bantuin gue tadi Anyway Sekarang udah malem banget Kita lanjut lagi besok Sekarang saatnya beres-beres Hal yang paling malesin Oke mobil lagi di towing Hari ini pagi ini Sama Zicoaster towing Pastinya untuk balik ke garasi Dan kemarin pas weekend Gue udah nyicil juga Ngelanjutin apa yang bisa gue kerjain Di bagian dashboardnya Mulai dari bagian sini Ini udah gue potongin Jadi muat Kalau misalnya ada relay-relay Juga udah bisa ketutup Jadinya rapih Bisa ditutup kan Terus Sama gue bikin Bracket buat Si fuel tag nya sendiri Bracketnya udah jadi Walaupun gue belum baut Bagian atasnya Karena nanti belakangan aja Masih mau dicopot-copot pasang Intinya posisinya Jadi ada disini Dan nanti mungkin Disamping sini Bakal ada Fuel level Gatch ya Dan Gak sabar sih Ini kepasang Di Mobil 86 nya Dan Kebetulan udah sampe tuh 86 nya Kita turunin aja Terutuin Ya akhirnya Mobil ini udah kembali Lagi ke garasi Setelah gue tinggal Ke Makassar Ke Abu Dhabi Dan ke tempat-tempat lainnya Karena emang kemarin Itu sibuk banget Jadi Fabrikasi-fabrikasi Itu kita serahin Ke Ponjay Garage Tanggi banget Mas Amin Dan semuanya udah selesai ORD X-House Manifold nya juga Udah dipasang nih Turbo udah kepasang Semua Yang dibutuhin Buat nyalain Mobil Itu udah kepasang semua Kecuali Wiring Makanya wiring Mau kita kerjain Nah Dan bagian interior Ini nih Yang gue paling suka nih Handbrake udah kepasang Dan ini handbrake Desainnya Mas Amin Kita niru dikit Dari temen Gue namanya Dandan Dia punya 86 LS LS 1 atau 3 Gue gak tau deh Itu Pokoknya 86 drifting Yang keren banget Menurut gue Itu dia Ngumpetin Master nya di belakang Dan sekarang kita tiru Enak banget deh Ini tinggal setirnya Kurang maju Ntar pasnya ganti setir Ini pedal box Juga udah enak banget Gue gak sabar sih Bawa mobil ini lagi Seminernya Dan untuk bagian belakang ini Juga udah selesai Banget Nget Tinggal wiring Intinya bener-bener tinggal wiring Udah di tes juga Bagian radiator Udah gak ada yang bocor Bagian Power steering Juga udah gak ada yang bocor Bagian Bensin Juga gak ada yang bocor Tapi kalau bensin kan Adanya di dalam sini ya Ngisinya dari samping sini Yah Karena udah Gerimis juga Saatnya kita masukin Mobil ini Ke dalam garasi Kita lanjutin Segala macemnya Di dalam garasi aja Oke mobil udah ada Di bagian yang ada liftnya sini Sekarang kita naikin aja Sekalian gue mau ngasih Lihat ke kalian Apa aja perubahan Yang ada di kolong mobil Perubahan yang paling keliatan Adalah di bagian Sini nih Ada pipa-pipa ke depan Ada pipa air Pipa power steering Ada juga pipa bensin Jadi Pipa-pipa ini Gue niru Ryan Turk Dia bentukan kayak gini Jadi kita tiru aja nih Kebetulan tapi Kalau si Ryan Turk Dia gak pake Electric power steering Jadi gak ada Tambahan 2 pipa lagi Cuma 4 Kita bener-bener ada 6 nih Keren sih Keliatannya Terus yang bikin Lama banget di bengkel Adalah Nih kalau kalian lihat disini Ini nih Bagian Slap cylinder Dari kopling ini Bikinan Kita buat ulang Mas Amin sih yang buat ulang Dan timnya Karena Slap cylinder yang asli Ada di dalam Tadinya Karena yang ini Gearbox nya 370Z Slap cylinder nya ada di dalam Bentuknya kayak gini nih Dia ada di dalam Bell housing Di dalam disini nih Jadi kalau ini sampai pecah Itu Kita harus turun gearbox Dan ganti ini Ini ribet banget Cuma buat ganti Slap cylinder doang Makanya kita Custom pake punya Kenter Mitsubishi Jadi kalau misalnya Sampai rusak nih Kita Gak perlu bongkar Gearbox lagi Tinggal Ganti aja Langsung Si Slap cylinder nya ini Dan kebetulan Ini pake Slap cylinder dari Mitsubishi Kenter Zico start towing ada Jadi nanti kalau misalnya Jebol Gue bisa pinjem dulu punya Zico start towing Bagian kenalpot juga ada dibikin nih Pake resonator Karena emang Harus pake resonator Sekarang peraturannya di Indo Sampai Ke belasangnya sini Dan ini adalah Tangki bensin Yang kemarin Kita udah desain Kita udah buat Jadinya ada di bawah Sini Di sini nanti Kita bikin Buat kotak aki Dan lain-lain Masuknya dari dalam Ya Overall Ini bener-bener Satu Kolong mobil yang Proper banget Menurut gue Fungsional banget Dan pastinya mudah Untuk di maintenance Jadi Kalau ada apa-apa Di track Mas Maman Atau Mekanik lainnya Itu di kolong Gak terlalu lama Bisa benerin Apa yang rusaknya Sekarang Kita turunin aja Mobilnya Ya Menurut gue cukup Untuk video kali ini Perubahan di mobil ini Udah banyak banget Walaupun bukan Gue semua yang ngerjain Ada pihak Dari bengkel Mas Amin yang ngerjain Tapi semuanya Menurut gue Mendekati sempurna Jadi sekarang Kita bener-bener tinggal Wiring doang Dan di episode selanjutnya Kita bakal Ngebahas wiring Kita akan bikin wiring Dari nol Wiring mesin Wiring bodi Dan semua Wiring-wiring yang dibutuhin Di mobil ini Mulai dari panelnya Yang udah kita buat Bakal kita lanjutin Sampai bener-bener selesai Sampai bisa Starter mobilnya Ya Menurut gue gitu aja Sampai ketemu di video selanjutnya Keep driving safe And Goodbye Oke ini masih jam 6 pagi Gue baru bangun Dan Mau langsung lanjutin lagi Wiringnya 86 ini Dan kalau kita lihat Garasi super duper Berantakan Banget Yang bagian sana itu Kacau Bagian sini Gue berantakan Tapi ini berantakan Yang produktif Kita lagi mau mulai Wiring-in satu per satu Yang harus kita Wiring dari Fusebox ke relay Dari switch ke relay Intinya Di video selanjutnya Tentang 86 Mobil ini udah bisa Starter Gue janji banget Mobil ini Udah bisa Starter Di video selanjutnya Tungguin aja Tungguin aja